Intro Sekuat Garuda atau Asuhan Sintayong kini mendapatkan keberuntungan Kenapa? Begini teman-teman Bahrain ternyata disangsi oleh FIFA Menjelang lawan Timnas Indonesia Asosiasi Sepak Bola Bahrain menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Yang berisi sanksi yang dikeluarkan terhadap asosiasi tersebut Sanksi yang diberikan FIFA terkait laga pertama Timnas Bahrain malawan Jepang 05 Yang digelar pada 10 September 2024 di Stadion Nasional Bahrain Asosiasi Sepak Bola Bahrain buru-buru memberikan pengumuman Berdasarkan penggunaan laser berulang kali oleh fans Bahrain terhadap pemain Timnas Jepang Selama pertandingan tersebut FIFA memutuskan untuk mendenda Federasi Bahrain sebesar 5.000 fans Swiss Atau sebesar 91 juta Tidak hanya soal laser FIFA juga mendenda Bahrain dengan sejumlah yang sama Karena bunyi peluit dari tribun penonton Jadi total denda yang diterima oleh Bahrain sebesar 182 juta Untuk dua pelanggaran tersebut Hal tersebut tentu merugikan pihak Federasi Bahrain Meskipun asosiasi sangat menghargai peran besar para penggemar Timnas Bahrain Dalam mendukung Timnasional mereka Asosiasi menyuruhkan kepatuhan terhadap semua instruksi Yang dikeluarkan oleh personil keamanan dan penyelenggara stadion Penonton diminta untuk tidak menggunakan laser dalam pertandingan mendatang Atau pelanggaran lainnya Untuk menghindari pengenaan denda keuangan atau hukuman tambahan pada asosiasi Besarnya dukungan publik Yang didapat oleh tim di babak terakhir melawan Jepang pada hari Kamis 10 September Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia di stadion yang sama Oleh karena itu Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengarahkan semua supporter Untuk mematuhi instruksi yang mengatur supporter di stadion Apalagi setiap pelanggaran yang dilakukan Dan akan dikenakan sejumlah sanksi ataupun deng Pelatih asal Kerasia itu diharapkan mampu membuat para pemainnya bermain dengan fokus Selagi memperkuat ini pertahanan setelah dibobol 5-0 oleh Jepang Pelatih Timnasional Dragan Talajik harus menyadari Pentingnya memenangkan laga ini Mengingat kesulitannya Yang memerlukan fokus luar biasa dari para pemain dan bermain hingga batas kecepatan Dan momentum menghadapi Timnas Indonesia yang sangat cepat Selain fokus memperkuat sisi pertahanan Terutama sisi fullback yang sangat menderita di laga kontra Jepang Alwatan mendesak Tim Asohan Dragan Talajik Untuk memanfaatkan keunggulan tampil di laga kandang ini Namun mereka juga menyadari bahwa Timnas Bahrain memerlukan fokus dan usaha Yang sangat luar biasa untuk menaklukkan Timnas Indonesia Timnya perlu fokus dan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang Dan para fans yang akan memainkan peranan penting dalam meraih kemenangan Karena tim kami akan memainkan 3 dari 4 partai ke depan di kandang Yang mana akan menjadi keunggulan kita untuk meraih hasil positif Namun membutuhkan fokus dan upaya yang sangat besar Kata media Bahrain Terima kasih telah menonton!